Intro Pengadilan Negeri Palembang menggelar peninjauan tes tempat di kampus Bina Dharma Palembang yang belakangan tengah bersengketa dengan Ah Iwaris. Pemeriksaan tempat itu bahkan sudah berlangsung sejak Kamis yang berlanjut pada hari ini di sejumlah titik kampus di Universitas Bina Dharma Palembang yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Pemeriksaan dipimpin Edy Pelawi Syaputra selaku Ketua Majelis Hakim dan Edy Cahyono selaku Hakim anggota PN Palembang. Pemeriksaan merupakan lanjutan persidangan gugatan melawan hukum dengan penggugat Yayasan Bina Dharma Palembang dengan tergugat 1 hingga 8 di mana pada hari ini kedua belah pihak langsung menyaksikannya. Namun yang menarik sepanjang persidangan PS Lahan Persidangan UBD Palembang ini mulai dari hari pertama yang berlangsung di Jalan Pimpong depan PS Mall dan kedua yang berlangsung di sejumlah kampus UBD Palembang tersebut. Yayasan menaktifkan kegiatan perkulian dengan alasan ada perbaikan fasilitas sarana dan persanala kampus. Peniadaan kegiatan tersebut dibuat tertulis dalam surat ditandatangani langsung oleh Rektor WNS, Dr. Sunda Aryannya. Pantauan hari ini, sidang PS dimulai dengan melakukan pemeriksaan aset bangunan dan tanah di kampus Universitas Bina Dharma, lalu berturut-turut meninjau Hotel Bina Dharma, kampus C UBD, dan berakhir di kampus B UBD. Di sela-sela peninjauan, sempat terjadi perdebatan antara pihak penggugat yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya dari kantor hukum AHN Lawyers. Perdebatan itu lantaran salah satu aset bersengketa itu yakni kampus C, diklaim oleh kuasa hukum penggugat dalam keadaan status quo. Ta'ayal itu memantik reaksi dari tergugat dan menegaskan jika yang disampaikan kuasa hukum penggugat itu tidaklah benar. Seperti yang disampaikan Januardi Wibowo, selaku kuasa hukum tergugat satu yakni Dr. Suher Yad Mono, kemudian tergugat dua yakni Eva Ariana, kemudian tergugat kelima yakni 10 yakni M. Gulam Ghazal, dan tergugat ke sebelas yakni Naufal Arik Muhammad. Meski demikian, Januardi menilai jalannya sidang PS telah berjalan sesuai dengan harapan meski ada sejumlah pernyataan kuasa hukum penggugat yang berupaya membuat keliru Hakim Ketua. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim dalam sidang PS Sengketa Universitas Bina Dharma, Edy Pelawi Syahputra, menyampaikan pihaknya saat ini untuk saat ini belum bersedia berkomentar terkait hasil dari sidang PS ini. Tim Liputan Sosan Adegi melaporkan.